Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Sergio Fawzi Saya udah pake iPhone ini kurang lebih 1 bulan Baru seumur jagung ya Sedangkan saya pake Android itu dari tahun 2011 Jadi kurang lebih 11 tahun saya pake Android Dan baru kali ini saya nyoba pindah ke Apple atau iPhone Perasaannya gimana? Ya karena ini serta yang baru Jadi ada hal-hal yang masih sangat saya pengen balik lagi gitu ya ke Android Disini setidaknya ada 10 hal yang saya rindukan di Android Yang tidak bisa dilakukan oleh iPhone Oke langsung aja yang pertama itu buka lock screen Ya seperti yang kita tau iPhone itu menggunakan Face ID Yang tingkat keamanannya katanya lebih aman daripada menggunakan fingerprint Tapi untuk saat ini saya masih lebih nyaman menggunakan fingerprint daripada Face ID Karena ya simpel aja gitu Kalau kita lagi gak pengen ngangkat HP Tapi pengen nyintip notifikasi Menggunakan fingerprint lebih simpel daripada harus menggunakan Face ID Jadi HPnya harus bener-bener di kita angkat Arahkan ke wajah baru notifikasinya bisa kita buka atau kita intip Ya itu hal simpel tapi lumayan ya Terutama kalau lagi kerja jadi lebih simpel aja gitu Kalau ada fingerprint Yang kedua buka notification center Di Android saya seneng banget tuh Kalau mau buka notifikasi tinggal swipe aja di bagian layar Home screen di bagian manapun ya Tarik ke bawah langsung masuk ke notification center Saya dapat tahu beberapa Android ada yang mirip juga dengan Apple Ya harus ditarik dari atas Kalau kita swipe dari home screen itu dia masuknya ke search Tapi di Android bisa kita setting Nah di Apple ini tidak ada Jadi menurut saya agak kurang simpel aja ya Kalau kita pengen buka notification center setelah HPnya nyala Ya kita harus rogoh ke bagian atas Sedangkan kalau di Android dia tinggal swipe aja bagian home screennya Itu lebih simpel sih Yang ketiga quick replay di notification center Di iPhone juga bisa sebenarnya Tapi stepnya aja yang agak sedikit lebih ribet Sedangkan di Android tinggal pilih notifikasinya Klik kemudian ada pilihan quick replay Seperti WhatsApp misalnya dan itu simpel banget ya Sedangkan di iPhone kita harus tekan dan tahan beberapa detik Satu dua detik baru dia muncul opsi untuk quick replay tanpa buka aplikasi Yang keempat akses setting dari quick center Nah di iPhone itu enggak ada ya kalau kita tarik quick center disini tidak ada langsung shortcut ke setting Ini bermanfaat banget ya kalau kita lagi buka aplikasi contohnya misalkan disini buka high low kayak gini Kemudian saya mau akses setting tinggal masuk aja ke quick center kemudian klik Itu kalau di Android Tapi di Apple enggak bisa ya Kita harus balik lagi ke home screen Geser-geser lagi Baru buka pengaturan Sekali lagi mungkin untuk banyak orang ini hal yang biasa aja Tapi bagi saya yang udah terbiasa banget dengan cara seperti itu ya Ini adalah salah satu hal yang saya rindukan dari Android Yang kelima adalah tidak adanya tombol back Dan poin kelima ini salah satu yang paling menyebalkan sih menurut saya Tidak ada tombol back Di Apple itu emang di bagian atas ada tanda panah kayak gini ya Ini tandanya back Tapi ternyata tidak selalu jadi tombol back Saya kasih contoh Misalnya saya buka WhatsApp ya Kemudian di bagian chatting disini saya mau kirim gambar Perpustakaan Nah seperti disini kasusnya bukan jadi tombol back Harusnya kan kalau tombol back dia ya udah kembali ke chatting Tapi kalau kita klik disini ternyata ke album Jadi untuk beberapa aplikasi ya Di bagian atasnya itu ya tidak selalu jadi tombol back Dan itu lumayan membingungkan Memang di iPhone juga bisa back dengan cara swipe dari tepian layar bagian kiri Tapi hanya bagian kiri aja Enggak bisa dari kanan Dan kalau udah mentok kayak gini Ya harus dari tengah lagi Kalau pengen balik ke home Kasus yang lain seperti saya buka Tokopedia ya Kemudian dia minta untuk bikin pin Nah itu kan gak ada tombol back Jadi ya harus balik lagi ke home Kemudian kita close dulu dari recent appsnya Kemudian kita balik lagi ke Tokopedia Baru dia masuk ke aplikasi Tokopedia Itu yang sering saya alami sih Yang keenam pengalaman WhatsApp di iPhone ternyata tidak sebagus WhatsApp di Android Contohnya di bagian main menu Di Android itu kita bisa swipe-swipe untuk pindah dari menu satu ke menu yang lainnya Sedangkan di iPhone gak bisa Kita harus tap satu-satu dari bagian bawah Ya swipe itu sedikit lebih simple menurut saya Daripada harus tekan-tekan kayak gini Selain itu kalau kita mau kirim banyak gambar juga Lumayan ribet ya Disini kita gak bisa langsung tandai Harus pilih dulu satu Kemudian klik plus Dan baru deh bisa ditandai banyak Dan itu menurut saya sekali lagi Sedikit lebih ribet daripada di Android Yang selanjutnya kalau kita udah download ya Foto atau video yang dikirim melalui WhatsApp Itu gak otomatis masuk ke library Jadi kalau cuma kayak gini aja Kita cari di library itu gak bakalan ada Padahal udah kita download ya dari WhatsAppnya Jadi kalau pengen masuk ke library Ada satu step tambahan Ya kita klik dulu bagian ini Kemudian simpan Baru deh kalau kita cek di bagian library Jadi ada fotonya Yang ketujuh setting aplikasi sistem Di Android simple di iPhone ya Jadi ada extra step ya Contohnya kamera Kalau saya mau atur-atur langsung ya Di bagian kamera ini Itu gak bisa Tidak ada opsi pengaturan di aplikasinya Kita harus balik dulu ke pengaturan Kemudian silahkan cari kamera Baru disini kita bisa atur-atur yang lainnya Ya di aplikasi kameranya cuma bisa Pindah-pindah resolusi dan yang lainnya Seperti misalkan saya mau rekam video Kita mau pindahin ke 4K Ke Full HD Kemudian ini FPS nya mau berapa Itu bisa langsung Tapi untuk mengganti pengaturannya Yang lebih lengkap Kita harus balik dulu ke aplikasi pengaturan Bukan cuma itu Seperti misalnya disini Untuk kontak ya Kita juga mau atur-atur kontak Itu gak bisa langsung dari sini Kita harus balik lagi ke pengaturan Kemudian cari kontak Baru deh disini ada pengaturan kontaknya Yang kedelapan Keyboard Ya saya rindu keyboardnya Google Karena di Google itu Bisa dikustomisasi ya Ya kita juga bisa download sih Aplikasi Google Keyboard di Apple Tapi ya tetap beda dengan Google Keyboard Yang kita install di Android Yang saya suka itu Yang pertama ya Tidak ada pilihan nomor ya Jadi untuk keyboard Apple itu Harus balik-balik gitu Kalau kita lagi ketik password misalnya Karena kan kalau kita bikin password Biasanya campuran antara huruf dan juga nomor Kemudian di Apple itu Tidak ada clipboard ya Di keyboardnya Sedangkan di Android kemarin itu Ada pilihan clipboardnya Jadi untuk beberapa item yang pernah kita copy Disitu tersimpan dengan rapi Yang kesembilan Tidak ada picture in picture Kalau kita lagi video call Di Android kalau kita lagi video call Kemudian kita back to home Ya videonya tetap nongol ya Tapi dalam bentuk potongan kecil Ya picture in picture Sedangkan di iPhone Kalau kita lagi video call Kemudian kita swipe ke home screen Itu yang nongol cuma suara aja Sedangkan videonya Tidak ada Kepaus Yang kesepuluh Atau yang terakhir Adalah scrolling screenshot Padahal kan pengaturan ini juga Ada ya Scroll ke bawah Tapi kalau kita screenshot Tidak ada opsi Untuk screenshot panjang Sedangkan di Android Semua aplikasi yang ada ke bawahnya Atau bisa di scrolling Yaitu bisa screenshot panjang Dan caranya juga lebih simple Dan sebelum saya tutup Ini ada bonus ya Yang dimana bonus ini Sebenarnya yang bener-bener Saya rindukan menggunakan Android Yaitu bebas copy paste Atau salin file Dari Windows ke Android Ya saya belum pakai Atau tidak pakai macOS Saya pakainya Windows Dan menggunakan Apple Untuk copy-copy file itu Ya ribet Ribet pakai banget Kadang berhasil Kadang error Gak bisa Atau gak kebaca Sama sekali Sedangkan Kalau pakai aplikasi iTunes Ya itu Stepnya ribet Ya seperti itulah Oke Itu dia Pengalaman saya Menggunakan iPhone Setelah 1 bulan Jadi ada 10 ditambah 1 11 Yang bener-bener Saya rindukan Dari Android Coba Kalau disini Ternyata ada yang sama Kayak saya Selama hidupnya Pakai Android Kemudian coba Pakai iPhone Apakah sama Yang saya rasakan Atau berbeda Atau ada hal lain Yang kamu rindukan Dari Android Silahkan tulis aja Di kolom komentar Oke terima kasih Bagi yang udah nonton Video ini sampai selesai Rizal Fosipamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton